Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar anak-anakku kelas 4 Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat Hari ini Ustazah mau menyampaikan materi PAI Yaitu bersuci dari hadas kecil Sudah siap dengan alat tulisnya? Sudah sholat duha? Sudah sarapan tentunya? Oke kita mulai dulu ya Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Oke kita bahas yang pertama yaitu bersuci dari hadas kecil Sudah ada yang tahu pengertian bersuci itu apa? Oke dijelaskan Ustazah ya Bersuci itu adalah suci dari kotoran Jadi menurut istilah bersuci atau toharu itu Membersihkan diri dari hadas Dengan berudu, mandi, ataupun tayangung dari hadas kecil Contohnya apa sih hadas kecil itu? Ketika kita tentut Ketika kita menyentuh barang-barang yang dianggap najis Siapakah yang sudah tahu air teh? Sudah tahu kan? Air teh itu najis apa tidak ya? Air teh itu tidak najis Seperti teh, kopi itu air yang tidak najis Oke selanjutnya Pengertian dari hadas Hadas itu dari bahasa al-hadasi Yang artinya adalah kotoran Jadi harus dibersihkan atau dicucikan Dengan apa? Dengan budu, mandi, ataupun dengan tayangung Oke sekarang kita bahas untuk macam-macam hadas kecil Apa itu macam-macam hadas kecil? Yang pertama adalah buang air kecil Atau buang air besar Yang kedua hilang akal Yang ketiga bersentuhan kulit Antar kulit laki-laki Dengan kulit perembuan yang bukan mukrim Tanpa ada batasan atau penghalangnya Yang selanjutnya adalah Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam Nah itu adalah macam-macam hadas kecil Sekarang kita bahas tentang tata cara bersuci dari hadas kecil Yang pertama yaitu dengan berhutu Budu itu apa sih? Yaitu bentuk bersuci untuk menghilangkan hadas kecil Nah disini ustazah ada tempat budu Masih ingat tempat budu ini? Ini adalah tempat budu kalian ketika kalian masuk sekolah Nanti ada peragaan budu Dari salah satu ustaz untuk praktek budu kalian Nah sarat budu itu apa sih? Sebelum kita ke praktek budu Sarat budu itu yang pertama adalah Islam Orang Islam harus bisa berbudu Yang kedua adalah mumais Yang ketiga tidak sedang berhadas besar Yang keempat adalah memakai air suci dan mensucikan Yang kelima tidak ada yang menghalangi air budu Sebentar contohnya apa nih air yang suci dan mensucikan Yaitu air hujan, air terjun, air yang mengalir dari sumur Kalau air yang suci tapi tidak mensucikan Contohnya apa ya air ter, air kopi, air kelapa itu tidak mensucikan Boleh diminum itu suci tapi tidak boleh untuk dibuat untuk bersuci Yang ke selanjutnya adalah tidak ada yang menghalangi air budu Contohnya kita yang perempuan biasanya pakai kutek Kuteknya tidak tembus air Nah itu tidak boleh dan tidak sah untuk budunya Oke Sekarang kita bahas untuk tata cara berbudu Yang pertama Sebelumnya kita niat dulu Baca bismillahirrahmanirrahim sambil membasuh tangan Yang kedua berkumur-kumur Sebanyak berapa kali? Tiga kali Yang ketiga menghirup air dari hidung Dan mengeluarkannya lagi sebanyak tiga kali Terus membasuh wajah sambil membaca niat Yang selanjutnya membasuh kedua tangan dari depan sini sampai siku Sebanyak tiga kali Mengusap sebagian kepala Membasuh telinga Selanjutnya membasuh kaki Dan berdoa setelah budu Dan semuanya didahulukan dari anggota tubuh yang kanan Oke selanjutnya nanti ada yang praktek budu Dan selanjutnya Ustazah mau membahas tentang tayamum Kenapa ya kita kok disuruh tayamum? Jadi orang-orang yang sakit dan tidak diperkenankan untuk kena air karena bahaya sakitnya Maka caranya membasuh hadas kecil itu dengan cara tayamum Yaitu membasuh atau bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan debu atau pasir Itu adalah kenapa kok kita harus tayamum Saran-sarat tayamum itu apa ya? Sudah masuk waktu sholat Telah berusaha mencari air Tetapi tidak menemukannya Sedang berhalangan Menggunakan air seperti sakit Dan harus menggunakan debu yang suci Oke dan sekarang kita bahas tentang rukun tayamum Apa saja rukun tayamum? Satu niat Dua mengusap muka dengan debu Tiga mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang suci Oke itu adalah rukunnya tayamum Untuk sunnah dan tayamum Membaca basmala Mengumpuskan tangan dari telapak tangan Seperti itu Dan yang ketiga adalah Membaca doa selesai tayamum Itu adalah materi hari ini Yaitu Menyucikan diri Dari hadas kecil Yaitu dengan berbutuh dan tayamum Oke Untuk tugasnya hari ini adalah Kalian praktek butuh Dan di video Dikirimkan ke ustadah tentunya Oke Selamat bekerjakan Dan selamat belajar hari ini Kita simak video Untuk belajar wudhu Dan untuk tayamum Terima kasih Cukup sekian dari ustadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati